Pemirsa percaya gak sih kalau ada kucing yang diangkat jadi PNS? Hmm, percaya gak percaya sih, tapi kenyataan itu ada lho di kantor dirjun pajak. Baru-baru ini seekor kucing viral lantaran punya posisi penting di salah satu kantor pelayanan pajak serpong Tangerang Selatan, Banten. Hmm, kok bisa ya? Tuh liat, sampe punya ID segala lengkap dengan nama Soleh. Nah, usut punya usut, katanya sih si kucing ini emang udah dari kecil bikin saya isi kantor ke semsem. Hingga akhirnya si kucing mereka rawat, malah jadi anggota baru dalam kantor. Kucing yang diberi nama Soleh itu katanya sih bisa bikin mood bagi karyawan-karyawan di dirjun pajak. Lantas benarkah kucing tersebut membawa keberuntungan bagi seluruh karyawannya, hingga si kucing diposisikan sebagai raja di kantor mereka? Soleh ini termasuk yang unik karena dia gak mau pergi lagi dari kantor ini dan memang menganggap kantor ini mungkin seperti rumahnya. Seperti kucing pada umumnya, jadi ya dia makan, tidur, main. Kemudian juga dia memang kebiasaannya unik gitu termasuk kucing yang suka banget bersosialisasi. Jadi dia suka main di area ruang tunggu wajib pajak. Dia juga kalau pagi suka di depan lagi menyapa wajib pajak yang datang gitu di kantor ini. Paling kalaupun ada yang gak suka ya hanya menyuruh Soleh untuk menghindar aja gitu.